Intro Shalom saudara Saudara percaya tahun 2021 ini tahun yang sangat luar biasa Saya akan coba sampaikan sesuatu Supaya apa yang saudara imani bahwa tahun ini adalah tahun yang terdahsyat Benar-benar bisa terjadi buat setiap kita Amen Saudara Siapa yang sangat benci banget sama covid-19 ini Tolong angkat Saya sejujurnya sebel banget Benar-benar sebel Sedikit cerita dulu ya sebelum saya masuk ke firman Biasanya kan kita kalau bisa libur gitu kan Kita udah ancang-ancang Ayo mau pergi liburan kemana gitu Akhir tahun kemarin sudah tersebar gitu kan Oh libur, 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 gitu kan Itu salah satunya gitu Terus yang kedua Kita ini udah coba mau pergi ke satu tempat gitu Dan ternyata tidak mudah begitu untuk ke sana Dan yang lebih menyebalkan Saya sekeluarga hampir tidak bisa pulang dari sana Saya sekeluarga hampir tidak bisa pulang Tapi karena anugrah dan kuasa otoritas yang Tuhan berikan lah Saya ini orang yang tipe gak bisa diem saudara Itu kenapa kalau liburan, mau liburan itu saya bingung Ini saya harus ngapain ya Saya harus merancangkan sesuatu untuk mengisi liburan itu dengan baik Nah kalau anggota keluarga saya yang lain itu bisa Kalau libur, tidur sepanjang hari itu bisa Saya gak bisa Kalau saya tidur pasti jam 11, jam 12 Kepala saya sudah pusing pasti Saya harus keluar rumah Entah itu cuma di halaman muter-muter Ntar habis itu masuk lagi Nah ada sesuatu yang saya kerjakan seperti ini saudara Ini karena saya pikir gini Saya gak bisa kemana-mana Tapi ini libur Ini mau ngapain Akhirnya saya punya ide gini Oke saya mau menyibukkan diri saya dengan bercocok tanam Nah akhirnya saya membeli beberapa Saya beli tanah, saya beli poli Saya beli apa aja lah pokoknya yang diperlukan buat bercocok tanam tadi Nah singkat cerita saudara Saya itu ada dapat benih beberapa begitu Dan istri saya beliin juga benih beberapa tanaman Saya coba Saya coba Dan ternyata proses untuk menanam itu asik Begitu ya Itu ternyata benih itu harus disiapin dulu Direndam Nanti dia akan muncul benih yang terbaik Dari benih-benih itu akan muncul benih yang terbaik Tanahnya harus disiapin semuanya Semua pokoknya harus dipersiapkan dengan baik Pada waktu saya mempersiapkan semuanya Tiba-tiba itu Tuhan itu ajarkan sesuatu Dia bilang gini Kamu tahu Bahwa setiap firmanku Itu seperti benih ini loh Setiap firman yang Tuhan katakan itu seperti benih Dan sejujurnya gak ada alasan Bahwa benih itu tidak pernah bertumbuh dalam hidup setiap kita Karena Tuhan sudah mempersiapkan semuanya yang terbaik Tuhan ngomongin Lihat kamu Kamu malam-malam siapin itu benih Direndam Diperhatiin Dilihat Yang bagus-bagus diambil Yang jelek dibuang Tanahnya juga gitu Kamu pagi-pagi siramin Sore siramin Semua disiapin dengan baik Nah pertanyaannya kan begitu Seringkali kita ini Tidak bisa menikmati apa yang Tuhan katakan dalam hidup kita Setiap firman yang Tuhan ucapkan itu Gak pernah bisa terjadi dalam hidup kita Dan itu kesalahannya Jangan pernah saudara menyalahkan Tuhan Tuhan kenapa? Buat orang ini terjadi kenapa? Buat saya tidak Saya mau kasih tahu saudara Dari proses akhir tahun kemarin itu Saya belajar kenapa Tuhan Yesus banyak memakai Perumpamaan tentang benih Perumpamaan tentang menabur di Alkitab Karena semestinya Tuhan itu sudah mempersiapkan semuanya Yang terbaik Yang terbaik Dan setiap apa yang ditulis di dalam Alkitab Dan engkau baca sejujurnya itu semua benih yang terbaik Dan semua pasti sejujurnya harusnya itu bertumbuh Begitu Tapi kita baca dulu ya Ini mungkin renungan sederhana sekali Saudara juga sudah sering baca ayat tentang ini Markus 4 Ayat yang pertama sampai ke 20 Tapi nanti saya akan lompat-lompat saja Markus 4 Saya baca dari yang ketiga ya Dengarlah adalah seorang penabur keluar untuk menabur Pada waktu itu ia menabur sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis Sebagian jatuh di tanah yang berbatu yang tidak banyak tanahnya Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis Tetapi sesudah matahari terbit layulah ia dan menjadi kering karena ia tidak berakar Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri Lalu semakin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati Sehingga ia tidak berbuah Dan sebagian jatuh di tanah yang baik Ia tumbuh dengan suburnya Dan berbuah Hasilnya ada yang 30 kali lipat Ada yang 60 kali lipat Ada yang 100 kali lipat Ini perumpamaan tentang Benih tadi ya Kita lanjut di ayat yang kelima 14 Penabur itu menaburkan firman Orang-orang yang di pinggir jalan Tempat firman itu ditaburkan Ialah mereka yang mendengar firman Garis bawahi kata mendengar firman ya Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan itu di dalam mereka Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu Ialah orang-orang yang mendengarkan firman itu Dan segera menerimanya dengan gembira Disitu ada kata lagi Orang-orang yang mendengar firman itu Ayat ke-17 Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu Mereka segera murtad Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah-tengah semak duri Itulah yang mendengar firman itu Sekali lagi dikatakan kata mendengar firman itu Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan, keinginan, keinginan akan hal-hal yang lain Masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik Ialah yang mendengar dan apa? Menyambut Jadi saudara ternyata ada sebuah perbedaan Yang membuat perbedaan itu bukan benihnya semestinya Benihnya sama Itu sudah benih terbaik, terunggul Yaitu firman Tuhan itu sendiri Tapi masalahnya adalah seberapa dari kita ini Termasuk saya, termasuk saudara mungkin Saudara ada di tengah-tengah ibadah yang seperti ini Saudara cuma mendengar Saudara cuma mendengar Saya sering ketemu dengan beberapa teman-teman saya di tempat ini Ada Pak Fendi, ada Pak Joni Yang gembala-gembala gitu Saya pikir enak banget ya jadi gembala gitu kan Ternyata kalau saya masuk ke dapurnya mereka Waduh perjuangannya luar biasa Mereka harus menghadapi jemaat-jemaat Saya pikir lu itu setiap minggu lu dikasih firman Saya sendiri soalnya juga sama Kalau saudara mungkin ibadah di tempat ini Seminggu dua kalilah Sabtu dan Senin misalnya Saya ini kasih makan guru-guru setiap hari Tetap aja kok Tetap aja itu nanti ada yang datang Datangnya ke Miss Irene bukan ke saya Karena dia tahu ini mak-mak Lebih care Miss saya ngalamin ini Saya pikir gini Loh kemana aja itu sudah pernah saya ajarin disitu Firmannya sudah saya pernah taburkan disitu Benihnya sudah pernah saya taburkan disitu Ya kan Hamba-hamba Tuhan yang luar biasa Pernah berdiri di tempat ini loh Ya kalau kita hitung Kita hitung istilahnya Mungkin sudah ribuan firman Jutaan firman yang kita dengarkan Tapi seberapa banyak semestinya Benih-benih itu Tumbuh dalam hidup kita Itu makanya gak heran Kalau perumpamaan yang ngomong seperti itu Yang di semak duri Kalau begitu semak durinya menghimpit Udah langsung kabur Saya kasih gambaran seperti ini Bapak Ibu ya Yang namanya menyambut itu seperti ini Saudara Misalnya ya Siapa yang Apa ya acara Kita ini udah Udah terlalu lama gak bikin acara besar Soalnya begitu Yang terakhir apa ya Ya retret lah katakan retret Jangan yang retret Yang ada Mba Tuhan Apa Batra conference misalnya gitu ya Disitu dikatakan gini Oh ya pembicaranya Misalnya gitu Ada Ibu Incipto Ada Pak Petrusadi Ada Ibu Nani Ya kan Saudara denger kan Hari itu pasti denger kan Bahwa di Batra conference Hamba-hamba Tuhannya itu Bener Bener ya Bener kan Tapi seberapa banyak saudara menyambut mereka Semestinya Ngerti Seberapa banyak Itu cuma orang-orang tertentu yang Mereka datang ke bandara Nyambut kedatangan mereka Dibawa ke hotel Dilayani Dan segala macemnya Bener Nah Tuhan itu kasih gambaran seperti itu Kalau engkau menerima benih firman Tuhan Engkau gak cuman berhenti sampai mendengar Ya Engkau gak cuman berhenti sampai mendengar Karena kalau sampai Cuman berhenti sampai dimendengar Itu cuman kayak tinggal nunggu waktu Apakah benih itu Tumbuh di pinggir jalan Saudara turun Ya Saudara turun begitu dapat makanan Uh Ayam comot Lupa langsung semua firmannya Ayatnya udah langsung hilang loh Kena ayam comot Atau misalnya Oh iya Masih pulang Ketemu temennya Iya loh Aku ngalamin Tapi aku ngerti Firman Tuhan yang tadi disampaikan Bener-bener buat aku Sampai rumah Ya kan Ngeliat rumah berantakan Berasnya habis Ya kan Mulai apa lagi lah Mulai lagi hilang Semuanya menghimpit Semuanya menghimpit Gak bisa bertumbuh Nah Saya mencatat seperti ini Saudara Ada satu hamba Tuhan Yang saya dengarkan kemarin T.D.Jeks Namanya ya Jadi perumpamaan tentang benih itu Seperti ini Benih yang ditanam Itu namanya Destiny Conceal Begitu Nah Benih yang sudah bertumbuh Dan berbuah Itu namanya Destiny reveal Jadi artinya ada Sebuah benih yang ditanam Yang masih belum kelihatan Sampai akhirnya nanti Jadi sesuatu kenyataan Dinyatakan semuanya Apa yang jadi Maunya Tuhan Dari destiny conceal Menjadi destiny reveal Begitu Tapi diantaranya itu Ternyata Dia bilang gini Saudara jangan sampai melupakan Diantaranya itu Ada proses yang namanya Watering Disitu ada yang namanya Disirami Dipelihara Ya Saudara Ternyata menanam itu Tidak mudah Benar gak mudah Saya Lagi punya Dua pohon jambu Di rumah Saya senang banget Itu cuma segini loh Pohonnya cuma segini ya Itu sudah ada Tiga buahnya Saya Wah ini sebentar lagi Saya makan jambu nih Saya pikir Saya pikir Begitu Berapa hari kemudian Saya lihat Muncul ulat bulu Daunnya habis Gak lama Saya pikir kan Oh itu daun dimakan Buahnya gak lah ya Ternyata gak lama Berapa hari kemudian Itu bunga yang Sudah mulai membesar Sudah mulai mau jadi buah Tiba-tiba copot Loh bener-bener copot loh Itu gak mungkin dimakan ulat lah Menurut saya gigi-giginya gak kuat itu Ulat makan itu Keras Tapi copot Tiga-tiganya copot Maka bersedih lah hati saya hari itu Saya gak jadi makan jambu ini Saya tanya sama orang Pak ini kenapa Gitu kan Oh pak itu artinya Artinya Tanemanmu ini batangnya gak kuat Batangnya gak kuat Kamu harus kerjain ini Saya dikasih ini Nama obatnya ini Dan segala macam Saya mulai siramin Saya mulai lakukan semua Ternyata emang gak mudah Tapi dari destiny conceal Sampai destiny reveal Itu ada proses yang namanya watering tadi Ada proses yang namanya apa Memelihara Mengerjakan semuanya Ini yang seringkali kita gak pernah sadari Saudara pikir Saudara denger firman Saudara amin Setiap kali hamba Tuhan siapapun ngomong Amin Amin Firman itu tidak terjadi Hanya sekedar Seberapa banyak saudara ngomong amin Tapi seberapa saudara serius Mengerjakan semuanya Sampai itu benar-benar jadi Daging Dalam hidup Amin Ngerti ya Oke Coba kita baca Ada beberapa hal Saya coba pelajari lah Mungkin saudara nanti bisa menemukan hal yang lain Tapi ini hal-hal yang Menurut saya ini pengalaman saya pribadi Salah satunya adalah Joshua 1 Ayat yang 8 Yaitu kita itu harus mengulang-ulang firman Tuhan Dikatakan demikian Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Tawarat ini Tetapi renungkanlah itu Siang dan malam Supaya engkau bertindak hati-hati Sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya Sebab dengan demikian Perjalananmu Akan berhasil Dan engkau akan Beruntung Saya ini Tipe orang yang seperti itu saudara Jadi saya enggak Apa ya Kalau Saya menghadapi sesuatu Saya akan cari benar-benar Tuhan ngomong ya Ngomong-ngomong Begitu Tuhan ngomong Saya akan renungin itu Kalau istilah Binatang kayak memamah biak Mulai dikunyah Diternah Ya mungkin Mungkin dibanding teman-teman saya yang lain Mungkin saya ini lambat Begitu Tapi saya akan kunyah itu Daripada saya cepat-cepat Tapi ujungnya saya enggak ngerti Lebih baik saya kunyah Saya kunyah Saya kunyah Sampai saya benar-benar Kalau bahasa rohaninya Saya dapat remah yang dari Tuhan Itu yang saya pegang Itu yang saya pegang Saya akan renungkan Saya bisa ngomongin itu ya Mungkin kalau yang guru-guru tahu lah Saya kalau sudah Tuhan ngomong satu ayat misalnya Saya bisa ulang itu di devotion Berhari-hari Bahkan saya ketemu siapapun Saya akan omongin itu terus Sampai apa Sampai saya bisa Apa Merasakan apa Buah Dari semuanya Sampai dari Destiny dari setiap firman Atau benih itu Dibukakan benar-benar Buat hidup kita Buat hidup saudara dan saya Amen Hal yang kedua saudara Ini kita baca dulu ya Ada ayat yang ngomong gini Masmur 119 Ayat yang ke-8 Eh sorry Ayat yang ke-57 Dikatakan demikian Bagian ku ialah Tuhan Aku telah berjanji Untuk berpegang pada firman-firmanmu Aku memohon belas kasihanmu Dengan segenap hati Kasihanilah aku Sesuai dengan janjimu Aku memikirkan jalan-jalan hidupku Dan melangkahkan kakiku Menuju peringatan-peringatanmu Dan aku bersegera Dan tidak berlambat-lambat Untuk berpegang pada perintah-perintahmu Tali-tali orang fasik Membelit aku Tetapi taurat Tidak kulupakan Ingat ya Tadi ada ayatnya yang ngomong seperti itu Ada benih Yang seakan-akan ditaburkan Di semakduri Pada waktu semakduri itu menghimpit Itu dikatakan di ayatnya Itu semua yang dialami Kesusahan-kesusahan yang dialami Ya kan Dan Perumpamaannya kan Mengatakan bahwa Akhirnya benihnya Tidak bisa bertumbuh Karena himpitan tadi Tapi di ayat ini dikatakan Tali-tali orang fasik Membelit aku Tetapi tauratmu Tidak kulupakan Tengah malam Aku bangun untuk bersyukur Kepadamu Atas hukum-hukummu yang adil Aku bersekutu Dengan orang-orang yang takut Kepadamu Dan dengan orang-orang yang Berpegang pada titah-titahmu Bumi penuh dengan Kasih setiamu ya Tuhan Ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu Kepadaku Jadi kita ini memang harus terus Mengingat-ingat Renungkan itu terus Supaya apa Itu seperti proses kita memelihara Kalau saudara mau tahu Apa yang saya kerjakan hari ini Buat pohon jambu Dua pohon jambu saya Setiap dua tiga hari sekali Saya siram Saya semprotin Saya tanya sama orang Pak jangan pakai pesticida Pak Buat menghilangkan Apa Ulat bulunya Pakai bawang putih Digeprek Airnya disemprotin Pak Ya udah saya kerjain Saya kerjain tuh Dan benar loh Ini sudah beberapa hari Gak ada ulat bulunya Ya kan Kenapa? Karena saya pengen Ada buah disitu Saudara Firman itu ya Akan disampaikan sama kok Gak ada nih misalnya ya Nanti pulang ibadah Miss Tina akan dengernya lain Si dokter Leah bisa dengernya yang lain Gak ada Firmannya sama Ya Tapi kenapa kan pertanyaannya gitu Buat satu orang Itu bisa bekerja Buat yang lain tidak Ternyata Cuma satu Karena Dia tidak mengerjakan semuanya itu Yang selanjutnya saudara Hal yang kedua Yaitu menghargai firman Kita harus menghargai firman ya Dikatakan gini Di Amsal 19 Ayat yang ke-16 Siapa berpegang pada perintah Memelihara nyawanya Tetapi siapa menghirna firman Akan mati Saudara Saya belajar seperti ini Saudara Seberapa sih Semestinya gini Seberapa banyak dari kita yang gini Kalau kita Dengar firman Kita cari dari orang-orang yang kita sukai Benar? Benar gak? Kalau misalnya gini saudara Ada orang yang mungkin Apa ya Berdosa lah Saudara tahu Mungkin pada waktu orang itu Menyampaikan firman Saudara akan dengerin setengah hati Benar gak? Benar kan? Atau misalnya mungkin Bawahan saudara Saudara bos Bawahan lagi Lagi apa Ibadah kantor Istilahnya gitu Anak buahmu menyampaikan Mungkin engkau akan Yah siapa sih dia Yang gitu Tapi saudara harus punya sikap Yang namanya menghargai firman tadi Saya belajar loh saudara Saya belajar Mau siapapun Mau Mau murid pun Mau siapapun Saya belajar Satu hari Tuhan itu pernah ajarkan seperti ini saudara Saya pernah di Bukan sekolah Alkitab lah Ya apa ya Itu namanya TSOA Itu sekolah Sejenis Tertentu lah Begitu ya Saya TSOA angkatan kedua Ini ada teman-teman saya Di tengah saya Ini banyak banget ya Mungkin hari itu mereka juga gak tahu Saya sedang belajar Seperti itu Satu hari Tuhan itu ngomong gini Jadi setiap awal bulan itu Akan dipampang di satu papan Itu muncul Jadwal yang menyampaikan Renungan pagi Selama satu bulan itu Ya kan Nah tiba-tiba Tuhan itu ngomong gini Nanti malam Kamu lihat Siapa yang menyampaikan firman buat besok Begitu Dan Tuhan itu sampai Ajarin gini Kamu doain orang ini Supaya apa Supaya malam ini Dia dapat Pewahyuan yang dari Tuhan Sehingga yang besok Dia sampaikan itu Benar-benar dari Tuhan Dan besok pada waktu Dia menyampaikan firman Kamu harus berdoa Mendukung Supaya semua Firmannya ini Dibukakan lebih lagi Begitu ya saudara Dan itu saya kerjakan Sampai berbulan-bulan Sampai saya bosan Sejujurnya saya ini orang Yang gak terlalu seneng Doain orang Ya kan Tapi karena Tuhan suruh Saya belajar taat Itu saya gak peduli Mau dia hamba Tuhan Dia orang siapapun Saya gak kenal Anak muda pun Saya belajar kerjakan itu Dan apesnya saudara Satu hari Ya Itu yang nyampein firman Di depan Cewek masalahnya Saya duduk di baris Keempat atau kelima lah Dari depan Dan saya doa Saya komat kami Tiba-tiba teman saya Di sebelah saya noleh Kok kamu doa Kamu lagi naksir dia ya Lah Ini nih ya kan Ini yang membuat semangatnya Agak sedikit pudar Padahal dia gak tau Gitu loh Saya dapet sesuatu dari Tuhan Untuk apa Untuk saya menghargai Menghargai semuanya Saya pengen saudara bisa belajar Nanti kapanpun lah Siapapun yang berdiri di depan sini Belajar Hargai Firman Itu tetap firman Asalnya dari Tuhan Ya Asalnya dari Tuhan Kalau engkau tau Misalnya ini orang Gak bener Atau bagaimana Engkau doa Ngomong sama Tuhan Tuhan buat aku Nangkep yang dari engkau Kenapa? Karena firmannya itu dari Tuhan Bukan dari orang itu Percayalah Semua yang dibaca Dari Alkitab kok Ya Saudara harus belajar Sampai seperti itu Karena itu adalah proses Kita mengerjakan semuanya Ya Satu hari saya pernah Itu peristiwa lama banget Ada kalau 10 tahun Saya tiba-tiba ditegur Ada satu anak SD Kalau gak salah Dia negur saya Ya menurut saya Gitu kan Saya kan bisa gini Enak aja kamu gak sopan ya Kamu ini murid Saya kepala sekolah Kan gitu kan Kan bisa aja Tapi saya belajar gini Pada waktu dia ngomong Tiba-tiba Tuhan ngomong gini Itu reaksinya Pengennya salah tadinya ya Tiba-tiba Tuhan ngomongin Bisa Kamu harus belajar Kamu tetap salah Memang kamu salah Kamu harus belajar Maupun Walaupun dia murid Ya kan Tetap Itu Aku pengen Menyampaikan sesuatu Buat engkau Begitu Ngerti ya saudara Hal yang terakhir Miliki iman Saudara Ayatnya seperti ini Di Roma 1 ayat Yang ke 17 Sebab di dalamnya Nyata kebenaran Allah Yang bertolak dari iman Dan memimpin kepada iman Seperti ada tertulis Orang benar Akan hidup oleh Iman Ya Orang benar Akan hidup oleh iman Saudara ada satu ayat lagi Yang saya mau Bacakan buat saudara Ya saya 55 Ayat yang ke 11 Demikianlah firmanku Yang keluar dari mulutku Ia tidak akan kembali Kepadaku Dengan apa Sia-sia Tetapi Ia akan melaksanakan Apa yang ku kehendaki Dan akan berhasil Dalam apa yang Kusuruhkan Kepadai Yakinkan satu hal Benih Firman Tetap Benih Yang terbaik Kalau sampai Tidak terjadi sesuatu Sampai tidak berbuat Dalam hidupmu Itu salahnya kita Udah Itu aja Kita tidak mengerjakan Semuanya dengan baik Ini dikatakan jelas Tidak ada yang Kembali sia-sia Dia akan terus Mengerjakan Nah Kalau saudara Mengerjakan semua Dalam hidupmu Percayalah Itu gayung bersambut Saya kasih sebuah Perumpamaan lagi ya Saudara Jadi ceritanya kan Tadi saya bercocok tanam itu Saya punya ada satu Ember kecil Bukan ember lah Kayak baskom gitu ya Bentuknya kotak Saya isi tanah Itu udah gayanya Udah kayak Apa ya Penelitian di Laboratorium Begitulah Saya Semai Benihnya disitu Jadi saya kasih Disitu Benih-benih yang Dari benar-benar biji Sampai dia muncul Daun Begitu kan Itu disitu Nanti kalau sudah gede Baru saya pindahin Ya kan Nah Saya lagi nanam Nanam apa Benih cabai Cabai keriting Ceritanya Terus mama saya nanya gini Kamu nanam apa Cabai keriting Oh agak enak itu Cabai keriting Kenapa sih kamu gak nanam cabai rawit Cabai Cabai yang gede Begitu kan Nah saya bilang Benihnya saya punya itu Begitu kan Nah Satu hari Kata dia menyiapkan benih Dia gak tahu Itu mungkin dari Apa Cabai-cabai yang dia punya Mungkin udah mulai busuk-busuk gitu Dia siapin tuh Dikeluarin biji-bijinya Terus dijemur Sama dia Nah saya lupa itu Jemurnya dimana Begitu ya Satu hari Satu pagi itu Saya keluar Saya mau siramin Itu apa Tempat penyamaian saya Saya lihat disitu Ternyata Benih yang dia punya Numplek semua disitu Loh benar-benar numplek loh ini Jadi gak ada Saya kasih tahu ya Kalau saya pakai proses direndam Dicari yang terbaik Ya Tapi hari itu Pagi itu Saya lihat Itu gak ada dipilih Gak ada apa-apa Itu dari proses Dijemur Dan karena mungkin Anginnya kenceng Numplek kok Ya aneh Numpleknya masuk Kesitu semua Sehingga saya tahu Itu ada ratusan Benih disitu Gak mungkin ya Bahasa Jawanya Gak mungkin Saya jumputin satu-satu Saya ambilin Enak aja Ini tempat penyamaian saya Gitu kan Gak mungkin Yang terjadi adalah Saya pasrah Ya kan Saya sudah tidak bisa Membedakan ini Mana cabai keriting Cabai gede Cabai rawit Ya kan Cabai apa lagi Saya gak bisa bedain Daunnya sama Ijo semua kok Dan saudara mau tahu Benih Is benih Numbuh tuh Numbuh Saudara kalau mau ambil Boleh tuh Di rumah Banyak banget Saya sampai bingung Saya mau taruh mana ya Ini ya Karena saya sudah bikin Hampir 10 polybag Sama beberapa pot Itu semua Sudah ada satu-satu Satu semua Itu masih ada Begitu banyak Dan itu masih Numbuh sampai hari ini Bahkan sekarang Saya lagi nanam tomat pun Ikut numbuh cabainya Saya sampai bingung Ini kalau masih kecil Kan susah bedain ya Mana yang cabai Mana yang tomat sekarang Tapi saya mau kasih tahu Saudara Ayat firmannya Dikatakan tadi Ya kan Setiap firman Yang keluar dari mulutku Tidak akan ada Yang kembali sia-sia Amen Amen Tidak ada yang kembali sia-sia Buktinya itu loh Benihnya itu loh Ya gak ada proses apa-apa Cuma dijemur Numplek Ya Tumbuh kok Bahkan numbuhnya itu Waduh Lebih kebut daripada Benih-benih saya kok Benar-benar Wede-gede sekarang Mari saudara Kalau saudara bilang Bahwa tahun 2021 Ini tahun-tahun Yang akan dipenuhi Dengan keajaiban Saudara bayangin Dari Januari Nanti sampai Desember Ada berapa banyak Firman Tuhan Yang sudah Ditaburkan di tempat ini Atau mungkin Saudara dengar Di tempat lain Atau ditambah Saudara Mungkin cari di Youtube Lagi Tapi Tapi Seberapa banyak Yang akan bertumbuh Dalam hidup kita Tergantung dari kita Mengerjakan Atau tidak Dari proses Destiny conceal Menjadi Destiny reveal Itu tergantung Setiap kita Bagaimana kita Mengerjakan semuanya Amin Ada satu hal Yang akan kita kerjakan Untuk menutup semuanya Saudara Tadi pada waktu duduk Tiba-tiba Tuhan ingatkan Seperti ini Ini mumpung masih Januari Sekarang baru tanggal Berapa sih Berapa 18 Kalau tidak salah Belum Belum terlambat Sejujurnya Saya Pada waktu dari 2020 Masuk 2021 Setiap tahun Saya akan Duh Tuhan ini apa lagi 2021 ini apa lagi Ini apakah Penyertaan Tuhan Masih Dasyat Seperti tahun sebelumnya Begitukannya Iya Akan lebih dasyat lagi Pasti Nah Saudara saya Mau mengajak Setiap kita Nanti kita Ambil waktu Sebentar Saudara Tanya Sama Tuhan Minta Tuhan Bicara Satu ayat Minimal Iya Dan engkau Hidupi itu Sepanjang Tahun ini Dan sampai Engkau lihat Hasilnya Di dalam hidup Amin Dan juga Buat engkau Yang mau ke Bangsa-bangsa Ya saya Termasuk nih Saya mau berangkat Ke Afrika Selatan Saudara Ya Itu dari Saya dengar katanya Terbuka Tertutup Terbuka Tertutup Terbuka Tertutup Sekarap mula Mau kebuka Mau enggak Pokoknya saya berangkat Gitu loh Istilahnya Ya kan Habis Beritanya Berganti-ganti Gitu Saya pergi ke Kedutaannya aja Kedutaannya ditutup Rapat Benar-benar rapat Mau dikasih pengumuman Semua serba online Begitu kan Tapi yang terakhir Saya dengar Bisa Begitu kan Bisa Bisa diurus Visanya Buat engkau yang mau pergi Ke bangsa-bangsa Ambil waktu Sebentar Mungkin 1-2 menit Terakhir ini Tanya Karena ada 1 ayat Gini Tadi Tuhan ingatkan Tentang ini Saudara Maaf ya Kalau kebanyakan Supaya Komplit lah Yeremia 1 ayat yang keberapa Sepuluh Ketahuilah pada hari ini Aku mengangkat engkau Atas bangsa-bangsa Dan atas kerajaan-kerajaan Untuk mencabut dan merobohkan Untuk membinasakan dan meruntuhkan Untuk membangun dan menanam Saudara jangan lupa Saudara pergi Bukan cuma untuk cabut-robo 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 Ya Kalian cabutin Kalian roboin Terus habis itu ngapain Padahal di ayat ini Dikatakan Terakhirnya Untuk membangun Dan menanam Kalau lagi Tadi Joshua kasih kesaksian Hari-hari ini ada begitu Banyak bangsa-bangsa yang ketakutan Lockdown dan segala macam Kesempatan buat setiap kita Menanam yang ilahi disitu Amen Benar ya Amen ya Amen Oke Kita akan ambil waktu 1-2 menit Untuk kita benar-benar Tanya sama Tuhan Buat engkau yang kebangsa-bangsa Tanya ayatnya Tuhan aku mau tanam sesuatu Kebenaran firman Tuhan Dan biar itu jadi Tumbuh Di bangsa itu Mari kita sembah Tuhan Ada dua hal yang saudara harus minta Pagi hari ini sama Tuhan Benih firman buat hidupmu sendiri Buat engkau punya dasar Sepanjang tahun ini Dan satu lagi Dan satu lagi Firman Buat engkau tanam Di bangsa-bangsa Bukakan semua keterbatasan kami Tuhan Untuk menangkap yang ilahi Bitaran Tuhan Bukakan semua keterbatasan kami Tuhan Bukakan lebih lagi, curahkan lebih lagi, curahkan lebih lagi, curahkan lebih lagi Tuhan. Bahkan Tuhan gak cuma berikan satu benih, Tuhan bisa berikan dua benih, tiga benih, lima benih, sepuluh benih, bahkan ratusan benih buat engkau. Iyara pataka ramasirin, Iyara masirin. Sampai jumpa di video selanjutnya.